Halo teman-teman, sekarang aku mau masak ulat kayu Kalau di daerah aku, ini namanya butter Ini beda loh dengan ulat sagu Kalau yang ini lebih ramping dan panjang teman-teman Langsung aja kita siapkan bumbunya Ada bawang putih, bawang merah, cabai, dan tomat Langsung kita iris bawang putih, bawang merah Cabainya kita potong-potong ya, tanpa perlu dihaluskan Kalau sudah, langsung kita tumis bahan-bahan yang tadi Kita pakai kompor elektrik ya, biar gampang masaknya Setelah itu, kita aduk sebentar Kemudian kita tambahkan garam, terasi, dan micin Kemudian diaduk-aduk lagi sampai bumbunya wangi dan berwarna kecoklatan Oh iya, ulat ini cukup mahal loh, harganya Rp50.000 satu piring Kalau sudah, masukin deh ulatnya Wah, teman-teman ada yang pernah lihat nggak? Kalau yang fobia ulat, pasti geli lihatnya Hehehe, ulat kayu ini biasanya ditemukan di tengah hutan pada kayu yang sudah lapuk Kalau sudah besar, ulat ini akan berubah menjadi kumbang loh teman-teman Jangan lupa tambahkan penyedap rasa agar rasanya gurih Kemudian aduk-aduk lagi dan kita tutup sebentar Kalau sudah matang, baru deh kita tuang ke piring Tuh, lihat ulatnya gemoy banget kan Ulat kayu ini nggak ada di pasaran karena udah langka banget teman-teman Taraaa, sambal goreng ulat kayu sudah jadi nih Ada yang mau nemenin aku makan nggak? Ulat ini kayak protein loh Mari kita coba Jangan lupa berdoa dulu ya Hmm, rasanya seperti telur asin teman-teman Ada rasa udangnya juga Oh iya, di daerah teman-teman ini namanya ulat apa? Tulis di komentar ya Nah, kalau ini udah agak tua teman-teman Sudah mulai berbentuk seperti kumbang Udah ada kakinya, mirip kecoa nggak sih? Cuma belum ada sayapnya Kita makan ya Hmm, ini juga enak Rasanya sama ya Selamat menikmati Selamat menikmati